Wacana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak belum diberlakukan, baik jenis BBM subsidi jenis Pertalite maupun Biosolar. Menjawab hal tersebut, Asisten 2 Sedda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmadeni SHMM menuturkan, diperlukan aturan lebih lanjut mengenai pemberlakuan pembatasan BBM subsidi kepada para penunggak pajak, terkhusus jika ingin disepadankan dengan perpajakan. Denny menerangkan, ini sedang dikaji kembali supaya bisa disusun sebaik mungkin, sehingga minyak atau BBM ini betul-betul penggunaan dan jelas. Mengenai hal tersebut, pihaknya masih mengkaji tidak lanjut pemberlakuan tersebut bersama Badan Pengaturan Hilir Minyak, Gas dan Bumi atau BPH Migas, mengingat masing-masing daerah tidak memiliki situasi dan kondisi yang sama. Dikatakan Denny, pihak pemerintah provinsi atau Pemprov Bengkulu bersama Komite BPH Migas Pusat juga sedang melakukan pengkajian. Dikatakan Denny, pihak pemerintah provinsi atau Pemprov Bengkulu bersama Komite BPH Migas Pusat juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dalam melaksanakan penyediaan penyeronan BBM tersebut. Sebetulnya, menurut Denny, aturan pembatasan mengenai BBM subsidi kepada kendaraan menunggak pajak tersebut sudah dimasukkan ke dalam aturan perpajakan. Denny mengungkapkan, bagi kendaraan yang tidak bayar pajak atau mati pajak, maka tidak boleh membeli minyak. Itu sudah mutlak. Tapi, pihaknya sekarang masih harus melakukan pengkajian. Terima kasih telah menonton!